Intro Di Indonesia, berbagai permasalahan dan isu politik yang sangat penting di bidang tanah ini ternyata banyak sekali pihak-pihak yang sering melakukan penyelewengan tanah dengan istilah populer biasa menyebutnya dengan mafia tanah contohnya sengketa perubahan peruntukan lahan yang terjadi di daerah perkotaan yang seharusnya berwarna merah untuk institusi pemerintah namun seringkali diubah dan menjadi ungu hal-hal yang tersebut terjadi ini karena ada penyelewengan tanah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut oleh karena itu perlu untuk dilakukan suatu solusi dalam menangani berbagai permasalahan dan konflik pertanahan di Indonesia ini berdasarkan hal tersebut saya dapat mengatakan ini adalah indikasi pidana maka harus dilakukan suatu penegakan hukum terhadap mafia tanah salah satu bentuknya dapat dilakukan dengan pembuatan tim sapu bersih mafia tanah atau satgas mafia tanah dengan membuat SOP di BPN agar terjadi transparansi angkutabilitas yang mencerminkan karakter dari good governance dalam menegakkan hukum dengan memberantas mafia-mafia tersebut dalam arti disini adalah mafia-mafia tanah sehingga apa yang dicerminkan untuk memberikan perlindungan kepada para pemilik tanah yang mempunyai etikat baik itu dapat diterima oleh karena itu saya menyarankan perlu untuk dibentuk peradilan ad hoc pertanahan di tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi di setiap provinsi khususnya di kota-kota besar untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tanah dan juga memberikan suatu solusi dalam hal bukan saja memeriksa bukti-bukti formil tetapi bukti-bukti patril juga harus diperhatikan dan terutama adalah memahami ajas-ajas penguasaan tanah dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sekaligus penegakan hukum terhadap mafia-mafia tanah di Indonesia terima kasih telah menonton!